Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalillahi wainailaihi rojiun Allahumma firlaha, warham hawa, fihi wafuan ha, wa ajal nata maswaha Kabar duka datang dari pedangdut senior Rita Sugiyarto Kematian hanyalah rahasia ilahi Jika Allah sudah berkehendak, kita sebagai umatnya hanya bisa menerima Semua makhluk hidup suatu saat akan bertemu dengan hari akhir Sebab, dunia ini hanyalah sementara Kita hanya singgah sebentar, semakin hari umur terus berkurang Makin dekat pula dengan kematian Rita Sugiyarto adalah penyanyi dangdut dan pencipta lagu dangdut legendaris Indonesia Ia meruapakan salah satu penyanyi senior wanita Indonesia Lahir di Merangen, Demak pada tanggal 19 September tahun 1960 Ia memulai karirnya sebagai penyanyi dangdut sejak tahun 1972 Namanya mulai dikenal sejak ia berduet dan mengisi suara dalam film-film Roma Irama Seperti Gitar Tua, Berkelana, dan Darah Muda Bakat besar sebagai penyanyi sudah ditunjukkan Rita Sugiyarto Sejak masih duduk di bangku sekolah dasar Dia juara beberapa festival musik pop mulai dari tingkat Kodia Semarang hingga tingkat provinsi Saat ini penyanyi dangdut senior Rita Sugiyarto sudah genap berusia 60 tahun Meski demikian, penampilannya Rita Sugiyarto masih terlihat awet muda dan glamor saat ia manggung Segenap tim infus turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan Amin ya robal alamin Kabar duka tengah menyelimuti penyanyi dangdut senior Rita Sugiyarto Pasalnya Ibunda Rita Sugiyarto meninggal dunia karena serangan jantung diketahui Pemilik tembang oleh-oleh ini baru saja ditinggalkan oleh ibunya untuk selama-lamanya pada hari Kamis Sang Ibunda meninggal dunia pada usia 80 tahun setelah sebelumnya menderita serangan jantung dan darah tinggi Sebelum meninggal dunia, Ibunda Rita sempat dirawat di rumah sakit dan masuk ruang ICU Rita pun bola balik Jakarta, Semarang untuk menemani sang bunda yang terbaring di salah satu rumah sakit ibu kota Provinsi Jawa Tengah tersebut Sudah lama sakitnya, sempat berobat jalan, di ICU sempat membaik, sudah ada perkembangan, sudah pakai alat bantu, tapi masih bisa merespons Karena kondisinya membaik, akhirnya aku balik ke Jakarta, ujar penyanyi senior Rita Baru dua hari Rita kembali ke Jakarta, ia mendapatkan telepon dari keluarganya yang mengabarkan bahwa Sang Ibunda sedang kritis Rita pun bersiap untuk kembali ke Semarang Namun ternyata Sang Ibunda lebih dahulu berpulang sebelum Rita sampai di Semarang Begitu mendapatkan kabar duka itu, Rita langsung memboyong keluarganya ke Semarang Ia memilih naik mobil, karena biaya naik pesawat terlalu mahal jika berombongan Sementara jika naik kereta, belum tahu sampainya kapan Menurut informasi, jenazah almarhumah Ibunda Rita Sugiarto dimakamkan di Semarang Semoga almarhumah Husnul Khotimah, diterima amal ibadah selama hidup di dunia Diampuni segala dosa-dosanya Amin Allahumma Amin Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Admin Infus disini Sampai jumpa di video kami selanjutnya